Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Kisah bocah 2 tahun yang peluk erat ibunya Selama 2 hari Tak tahu ibunya sudah meninggal dunia Kisah bocah 2 tahun yang peluk erat ibunya Selama 2 hari Tak tahu ibunya sudah meninggal dunia Pada hari Senin 28 Oktober 2019 Pada sore hari Ratna Wati pemilik Indekos Hendak menagi uang sewa kos di kamar Marni Berusia 39 tahun Warga kecamatan Simbang Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Yang ditimpalinya Saat di depan kamarnya Ratna mencium bau tidak sedap Dari dalam kamar Karena tidak merasa curiga Ratna pun mengetuk pintu kamar Namun Di saat bersamaan Ia mendengar suara tangisan Anak-anak dari kamar itu Mendengar suara tangisan tersebut Ia pun lantas keluar mencari pertolongan Dan memberi tahu tetangganya Perihal tangisan suara anak Dan bau tak sedap Dari kamar tersebut Setelah warga datang Pintu kamar pun dibuka Dengan cara dicungkil Dan betapa terkejutnya Warga saat pintu berhasil dibuka Melihat tubuh Marni Sudah terpujur kaku Tanpa menggunakan busana Bagian atas Sambil dipeluk anaknya Yang berinisial EA Yang berusia 2 tahun Sontak Dengan adanya peristiwa itu Membuat indekos yang ada Di jalan Bonto-Nampo Pecamatan Tamalet Makassar Menjadi heboh Kapolsek Tamalet Kompol Arief Amiruddin Mengatakan Saat pintu kamar yang ditinggali Marni dibuka EA yang tampak memeluk ibunya Langsung berdiri Melihat itu Sambungnya Dengan cepat polisi Langsung mengambil EA Dari sebelah ibunya Yang diduga telah meninggal Sejak 3 hari lalu Kondisi anak itu Saat didapat Masih dalam keadaan Sehat dan baik Dia langsung berdiri Ketika anggota masuk Di dalam kamar tersebut Kata Arief Pada hari Senin malam Dikatakan Arief EA Bersama ibunya Sudah tinggal di kamar indekos Milik Ratnawati Sejak 3 bulan lalu Dia kontrak Sekitar 3 bulan Kata ibu kosnya Ujarnya Ditambahkan kasat reskim Polres Tabes Makassar AKBP Indret Moko Jasad murni pertama kali Ditemukan pemilik kos Yang saat itu Hendak menagi Uang-uang kos Karena mencium Bau tak sedap Dan mendengar suara Tangisan anak-anak Lantas saksi pun keluar Dan meminta Bantuan warga Pukul 16.00 Wita Mayat perempuan Ditemukan dalam Keadaan posisi Terlentang Dalam keadaan Setengah telanjang Di depan kamar mandi Indekos Kata Indret Moko Saat dikonfirmasi Pada hari Senin Kepala rumah sakit Bayangkara Makassar Kombespol Dr. Farid Amansyah Mengaku kaget Dengan AE Balita yang tinggal Bersama jenazah Ibunya Selama berhari-hari Sama sekali Tidak mengalami Dehidrasi Termasuk kita Mengherankanlah Dia masih baik Tidak sakit Walaupun hidup Bersama mayat Mayat itu membusuk Jika sudah lebih dari Dua hari Anak itu cukup kuat Juga karena Tidak ada Tanda-tanda Dehidrasi Kata Farid Saat dikonfirmasi Pada hari Senin Malam Selain itu Dokter di rumah sakit Bayangkara juga Sudah memeriksa Tubuh balita tersebut Yang dikhawatirkan AE Terkena virus Ataupun bakteri Dari pembusukan mayat Bakteri pembusukan Tentu bisa menular Bakterinya Anak bisa terserang Radang paru Dan sebagainya Karena dia menghirup Udara busuk Penuh bakteri Makanya Perlu kita observasi Sejak sekarang Jelasnya Ditambahkan Farid Pihaknya belum mengetahui Penyebab kematian Dari Marni Sebab Pihak keluarga Dari Ibu EA Menolak Untuk dilakukan Otopsi Terakhir keluarga Mengatakan Masih akan berpikir-pikir Terhadap Otopsi itu Sehingga mayat Atas persetujuan Penyidik Dibawa ke rumah Duka Katanya Dari hasil Pemeriksaan Pisum luar Yang dilakukan Tim Dokpol Kolda Sulawesi Selatan Sambung Parit Tidak ada Tanda-tanda Kekerasan Yang ditemukan Di tubuh Murni Begitupun Dari Pemeriksaan Lanjutan Terhadap Marni Pihak Dokpol Juga Tidak menemukan Adanya catatan Riwayat penyakit Yang pernah Dimiliki Ibu Asal Kabupaten Maros ini Ibu ini Sehat-sehat Saja Namun Penyebab Kematian itu Masih dalam Penyidikan Dan terutama Harus melalui Otopsi Pujarnya Sementara itu Mengetahui Adanya Balita Dua tahun Memeluk Jenazah Ibunya Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Bernama Andi Sudirman Sulaiman Langsung Membasuk AE Yang tengah Dirawat Di rumah Sakit Bayangkara Andi Meminta Agar AE Dirawat Dengan Baik Dan Mentalnya Pulih Kembali Sebelum Keluar Dari rumah Sakit Trauma Yang dirasakan Angel Harus Dipulihkan Saya Meminta Kepada Dokter Yang Menangani Agar Merawat Angel Hingga Proses Traumanya Berangsur Hilang Kalau Bisa Angel Bisa Dirawat Oleh Keluarga Ibunya Atau Neneknya Katanya Saat Membesuk AE Andi Pun Menawarkan Diri Untuk Merawat AE Jika Tak Ada Keluarga Yang Akan Merawat Namun Ditolak Oleh Ayah AE Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Kalian Semoga Kalian Baik-baik Saja Dan Tetap Diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bantu Channel Kami Dengan Cara Subscribe Dan Tekan Tombol Lanseng Kalian Terima Kasih Semoga Kisah Ini Bermanfaat Bermanfaat Kisah Kisah Kisah